Sementara itu, Pemirsa Ketua Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia atau GPBSI, Joni Syafruddin, mengumumkan jaringan bioskop di seluruh Indonesia akan kembali beroperasi secara serentak mulai 29 Juli 2020. Ketua Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia atau GPBSI, Joni Syafruddin, mengumumkan jaringan bioskop di seluruh Indonesia seperti Cinema XX1, CGV, Cinepolis, Dakota Cinema, Platinum, dan New Star Cineplex akan kembali beroperasi secara serentak mulai 29 Juli 2020. Ada dua emiten bioskop dan film di Bursa Tanah Air, yakni PT Graha Layar Prima TBK atau BLTZ, pengelola jaringan bioskop CGV Cinema, dan PT MD Pictures TBK alias film. Dikutip dari bisnis.com, sebelumnya Direktur Graha Layar Prima Ferdiana Yulia Sunardi kepada media menjelaskan bahwa situasi dan kondisi penyebaran COVID-19 memang kurang mengundungkan terutama bagi CGV Cinemas sebagai pengelola bioskop. Dirinya mengakui dengan tidak beroperasinya semua gerai bioskop pada bulan Maret sampai saat ini, otomatis versi run tidak memperoleh pendapatan. Sementara itu, pengumuman pembukaan kembali bioskop pada Rabu 29 Juli mendatang ini tampak belum meningkatkan animo investor untuk bertransaksi pada saham bioskop dan film. Nah, dengan kebijakan bioskop mulai beroperasi 29 Juli, bagaimana analisis pergerakan saham BLTZ dan film? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.